Intro Shalom semuanya, kita masuk di surat yang baru yaitu surat Titus Tulisan daripada Rasul Paulus yang ditujukan kepada Titus anak rohaninya Kita belajar bersama-sama di fasal yang pertama Tentu saja masih di program Bible Everyday Titus itu seperti Timotius yaitu anak rohani juga dari Rasul Paulus Dan Titus ini diutus untuk mengembalakan jemaat di daerah kereta Dan kita bisa membayangkan seperti apa keadaan orang-orang kereta pada waktu itu Apakah Titus mengembalakan jemaat di tengah kumpulan orang yang baik-baik Di tengah kumpulan orang yang sopan, di tengah kumpulan orang yang kondusif Rupanya jauh dari pemandangan seperti itu Orang-orang kereta itu adalah orang-orang yang secara tersirap digambarkan oleh Rasul Paulus seperti ini Yang pertama di dalam ayat yang ke-12 Seorang dari kalangan mereka, Nabi mereka sendiri pernah berkata Dasar orang kereta, pembohong, binatang puas, pelahap yang malas Kesaksian itu benar karena itu tegurlah mereka dengan tegas Supaya mereka menjadi sehat dalam iman Jadi sekilas pintas kita bisa membayangkan orang-orang kereta pada waktu itu seperti apa Yang jelas mereka ini pembohong Yang jelas mereka ini puas Bahkan disamakan seperti binatang Artinya hukum rimba bertaku di sana Siapa kuat? Dia menang Siapa kuat? Dia bisa tindas yang lemah Dan disana hukum sepertinya tidak dihormati Karena hukum rimbalah yang berlaku di sana Lalu kemudian Pelahap yang malas Jadi bermalas-malasan Tapi nafsunya besar Tidak hanya secara Itu saja Tetapi juga ketika Paulus menulis kepada Titus Untuk memilih atau menetapkan penatua-penatua Maka beberapa prasyaratnya adalah Bahwa mereka ini harus orang yang tak bercacat Yang punya hanya satu istri Artinya bahwa pada waktu itu adalah hal yang lumrah Hal yang masing Kalau seorang pria berpolikat Ibu punya banyak istri Itu sebabnya Paulus mengingatkan Titus Pilihlah yang monogami Jangan sampai memilih orang yang punya banyak istri Itu sebabnya pada waktu itu Kita bisa membayangkan bahwa Percabulan, perjinahan, perselingkuhan Adalah hal yang marah Adalah hal yang biasa Minum-minum Kemabukan Pestapora Adalah hal yang biasa Tindakan-tindakan dosa amoral Itu hal yang biasa Di daerah keretasan Ini adalah tantangan Pelayanan bagi seorang Titus Dan bagaimana seandainya kita hidup dalam situasi seperti itu Kita berada di tengah-tengah lingkungan yang buruk Kita berada di tengah-tengah orang Yang gaya hidupnya Berlawanan dengan firman Tuhan Jangan sampai kita terpengaruh Kita harusnya yang mempengaruhi Jangan sampai kita ikut-ikutan Tapi harusnya hidup kita menjadi teladan Namun tentu saja itu bukan hal yang mudah Sebab pada kenyataannya banyak orang larut Banyak orang terseret Dengan apa yang dilihatnya setiap hari Sungguh benar apa kata firman Tuhan Karena pergaulan yang buruk Ini bisa merusak kebiasaan yang baik Namun pertanyaannya adalah seperti ini Kalau kita punya kesempatan untuk keluar dari lingkungan yang buruk itu Mungkin selesai Tapi masalahnya ada begitu banyak orang Tidak punya kesempatan untuk keluar dari lingkungan yang buruk Dia anak yang harus bersama dengan keluarganya Di tengah-tengah lingkungan yang buruk Dan tentu saja dia harus tetap ada di situ bersama dengan orang tuanya Apa yang harus dilakukan? Ingat Tidak selalu kita harus terkamiri Sekalipun berada di lingkungan yang buruk Samuel Dia hanya lihat pemandangan jahat setiap hari Entah Imam Eli maupun Hovni dan Penehas Tetapi sekalipun berada di lingkungan yang buruk Samuel tetap bisa bertumbuh Menjadi orang yang takut akan Tuhan Jadi lingkungan tidak mutlak Harus mempengaruhi kita Dan Paulus menasehatkan kepada Tim Titus Secara tersirat Secara tidak langsung Bagaimana memelihara iman Di tengah-tengah lingkungan yang buruk Bagaimana tetap benar di tengah lingkungan yang bobrok Ayat yang pertama Justru ini merupakan sebuah kunci Untuk kita bisa pelajari Ayat pertama Dari Paulus Hamba Allah Dan Rasul Yesus Kristus Untuk memelihara iman Orang-orang pilihan Allah Dan pengetahuan akan kebenaran Seperti yang menampak dalam ibadah kita Ada dua hal Bagaimana supaya kita Tetap kuat Di tengah lingkungan yang jahat Supaya kita tetap hidup benar Di tengah lingkungan yang bobrok Pertama Memelihara iman Yang kedua Kita harus punya pengetahuan akan kebenaran Kita bahas secara singkat Yang pertama Pelihara iman Kalau iman tidak dipelihara Iman pasti akan mati Dan kalau iman mati Maka pergaulan yang buruk Akan menyerang kita Kita akan menjadi Gampang larut bersama dengan mereka Kita akan gampang ikut-ikutan Kalau iman kita mati Itu sebabnya Jangan sampai iman anda mati Iman supaya anda mati Harus dipelihara Iman harus dijaga Bagaimana kita memelihara iman Kemarin kita sudah pelajari Nasihat Paulus kepada Timotius Untuk memelihara iman Yaitu Melalui belajar dari pemimpin nohani kita Yaitu Dengan Kita mengizinkan Masalah ania yang datang Karena itu membangkitkan iman kita Dan yang ketiga Kita harus rajin baca firman Tuhan Rajin beribadah Rajin berdoa Itu adalah cara memelihara iman Kalau kita punya iman yang kuat Maka itu seperti hidup kita Ini punya antibody rohani yang baik Yang bagus Sehingga ketika ada virus-virus dunia Tidak menyerang kita Kita tidak kalah Kita tidak larut Kita tidak menjadi sama dengan mereka Dan hal yang kedua Bagaimana kita bisa bertahan Di tengah gempuran-gempuran Tindakan amoral duniawi Maka hal yang kedua adalah Kita harus punya pengetahuan Akan kebenaran Kita harus tahu Mana yang baik Mana yang benar Mana yang sempurna Kita harus bisa bedakan Oh yang ini jahat Yang ini menyukakan hati Tuhan Kita harus mengerti Jangan sampai kita punya standar Seperti standarnya orang-orang dunia Kita harus pakai standarnya Tuhan Dengan standar Tuhan Standar Tuhan itu selalu lebih Daripada standarnya dunia Maka otomatis Kita tidak menjadi sama dengan mereka Jadi milikilah pengetahuan Akan kebenaran Supaya jangan disesatkan Kalau tidak punya pengetahuan Maka orang-orang kereta Dengan mudahnya Akan mempengaruhi jemaat Poligami itu tidak apa Bahkan mungkin mereka akan mencontohkan Bukankah bapak-bapak rohani Bangsa Israel juga berpoligami Padahal beda budaya Beda konteks Mereka mungkin akan mengatakan Bermalas-malasan tidak apa Jadi pelahap tidak apa Jadi seperti binatang buas Menerapkan hukum rimbah Tidak apa dan seterusnya Itu kalau tidak punya standar yang benar Itu kalau tidak punya pengetahuan Akan kebenaran Tapi kalau punya pengetahuan Akan kebenaran Kita bisa bedakan Mana yang baik Mana yang berkena Dan mana yang sempurna Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton